Di pavilion VIP lainnya, wajah Towsan Thunder Shane menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan gagal dalam lelang ini. Saudara Lei, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuhnya dan merampoknya? Di sampingnya, Chow Yun juga sedang mengertakkan gigi. Sebagai kandidat Shane, dia memiliki status yang mulia, namun hari ini, dia telah ditampar wajahnya dua kali. Ini sungguh tak tertahankan. Dia hanya ingin membunuh pihak lain untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Orang suci seribu guntur menyipitkan matanya. Apakah kamu tidak bertengkar lagi dengannya? Bagaimana dengan ini? Setelah pelelangan selesai, kamu dan dia akan pergi ke area pertempuran di lantai pertama dan menggunakan Conate Purple Thunder Stoney sebagai taruhannya. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, aku khawatir dia bukan tandinganmu. Jika kamu membantuku memenangkan Conate Purple Thunder Stoney, aku akan menemukan cara untuk menjadikanmu kandidat Shane yang sebenarnya. Apa? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mendengar ini, Cao Yun tergoda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Dia hanyalah calon orang suci, dan masih ada perbedaan besar antara dia dan orang suci sejati. Belum lagi kekuatannya, hanya sumber daya dan dukungan dari sekte saja yang jauh lebih buruk daripada pihak lain. Kita harus tahu bahwa para orang suci dari berbagai tempat suci dilatih sesuai dengan pemimpin sekte masa depan dari tanah suci tersebut. Status itu sangat terhormat. Dapat dikatakan bahwa selama dia menjadi orang suci, dia pasti akan menjadi eksistensi teratas di hutan belantara timur di masa depan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Cao Yun tidak tergoda? Dia buru-buru berkata, Jangan khawatir, Saudara Lei. Saya pasti akan membantu Anda memenangkan batu guntur Umu Conate dan membunuh anak itu dengan tangan saya sendiri. Selanjutnya, beberapa barang lagi dilelang di Aula Utama. Akhirnya lelang berakhir dengan lancar. Banyak harta karun muncul dalam lelang ini, beberapa di antaranya sangat berharga. Ada pun orang-orang yang difoto semuanya tersenyum dan merasa sangat puas. Mereka yang tidak mendapatkannya sedikit kecewa, tapi mereka juga bersemangat. Karena hari ini, mereka telah menyaksikan banyak sekali kekayaan yang mengejutkan. Pemandangan seperti ini biasanya tidak terlihat. Lin Xuan dan Liu Mingyue juga meninggalkan pavilion VIP dan pergi ke belakang panggung di lantai 5. Mereka menukar dua artefak tingkat bumi kelas menengah dan ramuan berusia 3000 tahun dengan Conate Purple Thunderstone. Ketika Lin Xuan memasukkan Conate Purple Thunderstone ke dalam Black Earth, mereka berdua benar-benar lega. Sekarang setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, langkah selanjutnya adalah menemukan tempat untuk membiarkan naga merah menyelesaikan formasinya. Kemudian, mereka dapat membuat jebakan pembunuhan dan membunuh orang suci segala permulaan. Gu Siu juga mengeluarkan dua token ungu sambil tersenyum dan memberikannya kepada Lin Xuan dan Liu Mingyue. Ini adalah token awan ungu dari Istana Awan Ungu. Kamu adalah seorang VIP papan atas. Jika Anda datang ke sini di masa mendatang, Anda dapat menikmati diskon 50% dengan lencana ini. Anda dapat memilih salah satu ruang VIP di lantai 5 sebagai tempat peristirahatan Anda. Terima kasih, Senior. Lin Xuan sangat gembira saat dia mengambil medali perintah Valet Cloud. Dengan item ini, biaya datang ke Istana Awan Ungu kedepannya akan jauh lebih murah. Setelah itu, Lin Xuan dan Liu Mingyue segera pergi. Mereka tahu bahwa kali ini mereka terlalu terkenal, dan banyak ahli yang memperhatikan mereka. Mereka berdua memutuskan bahwa setelah meninggalkan Istana Awan Ungu, mereka akan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi sebentar dan bersembunyi. Namun, saat mereka meninggalkan belakang panggung, mereka dihentikan oleh seseorang. Mereka adalah putra suci 10.000 Guntur dan Cao Yun. Minggir. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Dia tidak punya waktu untuk main-main dengan mereka. Nak, kamu mendekati kematian. Cao Yun sangat marah. Meskipun wajahnya telah ditampar dua kali, dia tetaplah calon orang suci. Pihak lain hanyalah seorang kultifator nakal kecil. Beraninya dia memarahinya. Dia benar-benar berani. Wajah Saint of All Thunder bahkan lebih muram. Dia adalah seorang suci sejati dengan status mulia. Beraninya pihak lain menyuruhnya menyingkir. Dia benar-benar mendekati kematian. Para raja di sekitar hendak pergi, tetapi mereka semua berhenti ketika melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa pertunjukan bagus akan segera dimulai. Banyak dari mereka mencibir karena takut Lin Xuan akan melarikan diri dan tidak dapat menangkapnya. Mereka tidak menyangka seseorang akan menghentikan mereka, dan itulah yang mereka inginkan. Nak, apakah kamu begitu sombong? Tapi menurutmu apakah kamu bisa pergi begitu saja setelah mendapatkan Conate Purple Spirit Stone? Naif sekali. Mata dingin Cao Yun seperti pedang tajam saat dia menatap Lin Xuan. Lin Xuan mendengus. Kenapa? Apakah kamu akan bertarung di sini? Apakah kamu tidak takut melanggar aturan istana awan ungu dan ditampar sampai mati oleh Yang Maha Kuasa? Sejujurnya, dia benar-benar tidak mengerti dari mana pihak lain mendapatkan kepercayaan diri dan kesombongannya. Dia hanyalah calon orang suci. Apa yang perlu dibanggakan? Jangan khawatir, aku tidak akan bertarung di sini, dan aku tidak akan melanggar aturan istana awan ungu. Cao Yun mencibir. Jadi, jangan berharap Yang Maha Kuasa akan berurusan denganku. Saya katakan sebelumnya bahwa setelah pelelangan selesai, kita akan pergi ke area pertempuran di lantai pertama dan bertarung sampai mati. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Apa menurutmu aku akan pergi hanya karena kamu bilang begitu? Lin Xuan mencibir. Dia tidak punya waktu untuk bertarung dengan pihak lain sekarang. Nah, kamu bisa memilih untuk tidak pergi. Tapi saya jamin selama Anda meninggalkan istana awan ungu, Anda akan diburu oleh Tanah Suci Seribu Guntur dan Tanah Suci Segala Permulaan. Pada saat ini, Saint of All Thunder berbicara. Mendengar ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tahu bahwa Saint of All Thunder sangat marah. Liu Mingyue juga cemas. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Jadi, pada saat berikutnya, dia melihat Lin Xuan. Lin Xuan tenang. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Ini adalah nalurinya, dan juga kebiasaan luar biasa dari seorang ahli. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Tentu saja. Apa? Nak, kamu takut. Cao Yun mendengus. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi ke area pertempuran di lantai pertama. Mendengar ini, Cao Yun tersenyum. Saint of All Thunder juga menyipitkan matanya. Mereka telah mencapai tujuan mereka. Para prajurit di sekitarnya menjadi gempar. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan menyetujui pertempuran ini. Dari mana rasa percaya dirinya berasal. Dia berani bertarung dengan Cao Yun. Apa dia tidak tahu kalau Cao Yun adalah calon sein? Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada kekuatan Liang Sang. Akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Yang mulia orang suci bulan juga tertarik. Santo empat simbol mendengus. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Karena menurutnya tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini. Cao Yun pasti akan menang. Sekelompok orang berangkat menuju area pertempuran dengan perkasa. Lantai pertama olah utama agak sepi. Itu karena para ahli, jenius, dan orang suci semuanya telah pergi. Orang-orang yang tersisa tidak terlalu tertarik. Namun tiba-tiba, mereka melihat sekelompok besar ahli menuju lantai pertama. Dan sepertinya mereka sedang menuju ke area pertempuran. Tiba-tiba, semua orang menjadi bersemangat. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada orang yang bertengkar lagi? Semua orang mulai berkumpul di depan mereka. 1.842 Selama ini, berita lelang di lantai 5 tersebar. Segera, semua raja diaolah di lantai pertama mengetahui hal itu. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Suan telah menamparkan wajah calon putra suci dua kali, menekan 10.000 putra suci petir, dan memperoleh batu petir ungu bawaan, mereka semua sangat terkejut. Ini hanyalah keajaiban yang menantang surga. Terlebih lagi, pihak lain akan melawan calon putra suci dari tanah suci segala permulaan, Cao Yun. Ini benar-benar berita yang menggemparkan dunia. Oleh karena itu, semua raja di lantai pertama menuju ke zona pertempuran. Mereka tidak dapat melewatkan pertempuran yang begitu indah. Cao Yun melangkah maju. Dialah orang pertama yang tiba di zona pertempuran. Kemudian, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli kuota pertempuran. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Lin Suan dengan ekspresi provokatif. Lin Suan dengan santai berjalan ke depan dan mengeluarkan token awan ungu yang baru saja diperolehnya. Segera, seorang pria parubaya muncul di kehampaan dan berkata dengan hormat, Anda adalah tamu paling terhormat di Istana Awan Ungu kami. Oleh karena itu, kamu akan menikmati diskon 50% untuk semua pembelianmu di Istana Awan Ungu. Apa, diskon 50%? Mendengar ini, mata semua orang membelalak tak percaya. Bahkan putra suci 10 ribu petir, orang suci bulan terhormat, dan yang lainnya mengerutkan kening. Lagi pula, mereka pun tidak menerima perlakuan seperti itu. Cao Yun sangat marah hingga dia ingin muntah darah. Awalnya, dia memiliki ekspresi yang provokatif, tetapi sekarang, wajahnya menjadi hitam pekat. Kita harus tahu bahwa dia telah menghabiskan harga penuh untuk membeli kuota pertempuran. Namun, pihak lain telah mengambil token dan dia dapat menggunakannya dengan setengah harga. Ini jelas merupakan kesenjangan yang sangat besar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah banyak dari pihak lain dalam hal momentum bahkan sebelum pertempuran dimulai. Hal ini membuat Cao Yun sangat marah. Para raja di sekitarnya berteriak ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mempercayainya. Mereka tahu tentang token Giyok Ungu. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang dengan peringkat tertinggi di Istana Awan Ungu. Kuota seperti itu sangat sedikit. Bahkan putra suci 10 ribu petir dan yang lainnya tidak memilikinya. Namun, mereka tidak mengira Lin Suan akan benar-benar memilikinya. Bisa dibayangkan betapa pentingnya Istana Awan Ungu bagi Lin Suan. Siapa sebenarnya bocah nakal ini? Bagaimana dia bisa begitu penting bagi keluarga Gu? Dia bahkan memiliki token Awan Ungu. Ini sungguh mengejutkan. Mengapa saya merasa pertandingan ini juga akan mengejutkan? Tidak mungkin, apa maksudmu anak ini akan menang? Itu tidak mungkin. Lawannya adalah kandidat putra suci dari Tanah Suci segala permulaan. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Saya khawatir hanya terpilih sejati yang dapat mengalahkannya. Semua orang membicarakannya. Awalnya, mereka tidak terlalu memikirkan Lin dan Suan, tapi sekarang, mereka berubah pikiran. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat memprediksi hasil pertempuran ini. Pertarungan dengan hasil yang tidak terduga adalah pertarungan yang paling seru. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lin Suan membayar setengah harga untuk slot pertempuran dan kemudian pergi ke area pertempuran. Dia memandang ke pihak lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa, bisakah kita mulai sekarang? Huff! Cao Yun mendengus dingin, mengertakan gigi karena marah. Namun, dia tidak melupakan hal penting itu. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, kompetisi bisa dilaksanakan cepat atau lambat, tapi nak, beranikah kamu bertaruh dengan saya? Bertaruh! Bertaruh pada apa? Jika kamu bertaruh pada pertarungan ini, kamu pasti akan kalah. Jika kalah, serahkan batu guntur ungu bawaan di tanganmu. Berani! Kamu masih ingin bertaruh. Melihat hal tersebut, masyarakat sekitar menjadi heboh. Mereka menemukan bahwa tujuan akhir Cao Yun tampaknya adalah batu guntur ungu bawaan. Wah! Kamu tidak punya nyalikan. Kamu tidak berani. Cao Yun mencibir, terlihat sangat arogan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memprovokasi dia. Di dunia ini, tidak ada yang tidak berani aku lakukan. Namun, jika kamu ingin aku menggunakan batu guntur ungu bawaan sebagai taruhan, itu akan tergantung pada apakah kamu dapat mengambil harta yang setara atau tidak. Jika kamu tidak bisa mengambil harta yang nilainya setara dengan batu guntur ungu bawaan, aku tidak tertarik berjudi denganmu. Lin Suan tidak takut berjudi. Yang paling dia takuti adalah Cao Yun mencoba mendapatkan sesuatu tanpa mengambil resiko apapun. Cao Yun mendengus dingin. Jangan khawatir. Sebagai calon putra suci, aku adalah seseorang yang berstatus. Bagaimana aku bisa bertindak tanpa malu-malu? Setelah mengatakan itu, Cao Yun mengeluarkan botol giyok. Ada tiga tetes cairan spiritual berusia 10 ribu tahun di dalamnya. Setiap tetes sangat berharga. Bahkan dapat menghidupkan kembali orang yang terluka parah dan diambang kematian. Saya menggunakannya sebagai taruhan. Seharusnya cukup untuk lolos, bukan? Cairan spiritual berumur 10 ribu tahun. Semua orang terkejut, menarik napas dingin. Ini benar-benar hal yang bagus. Terutama ketika seseorang terluka parah dalam pertempuran, meneteskan setetes air pun, seseorang bisa langsung dipenuhi dengan vitalitas. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kehidupan ekstra. Semua orang tidak menyangka kalau Cao Yun benar-benar menggunakan benda berharga seperti taruhan. Benar-benar boros. Bahkan Lin Suan juga menyipitkan matanya. Hal ini juga sangat menggoda baginya. Karena ini juga efektif untuknya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Cao Yun benar-benar bersedia mengambil harta karun sebesar itu. Bagaimana Lin Suan bisa mengetahui bahwa dalam pandangan Cao Yun, pihak lain sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, tidak peduli harta apapun yang dia ambil, dia tidak akan rugi. Oleh karena itu, itulah mengapa Cao Yun berani mengeluarkan cairan spiritual berumur 10.000 tahun yang telah lama dia hargai. Oke, karena memang begitu, aku berjanji padamu. Lin Suan mengangguk. Taruhan kedua belah pihak telah dikonfirmasi. Berikutnya adalah menonton pertempuran. Saat berikutnya, Cao Yun mendengus dingin. Tatapannya seperti kilat, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Seperti cahaya pedang, ia menekan semua orang sampai mereka tidak bisa bernafas. Rambutnya yang liar berkibar tertiup angin. Seluruh dirinya seperti iblis yang tiada taranya, memancarkan aura yang menakutkan. Nak, pergilah ke neraka. Cao Yun mencibir dan dengan cepat menyerang Lin Suan. Namun di saat berikutnya, matanya tiba-tiba berayun, dan pemandangan di sekitarnya benar-benar menghilang. Itu bukan lagi aolah yang megah, tapi dunia lain. Itu sangat tajam, pedangki yang memenuhi langit melonjak seperti gelombang. Pedangki melonjak ke langit satu demi satu, masing-masing menyebabkan jantung berdebar. Ini bukan lagi istana awan ungu, tapi dunia pedang dao. Benar sekali, ini memang dunia pedang dao. Selain itu, itu adalah domain pedang naga Lin Suan. Menghadapi Cao Yun, Lin Suan langsung menampilkan domain pedang naga, menyelimuti pihak lain. Itulah sebabnya kejadian sebelumnya terjadi. Domain pedang naga sangat menakutkan. Itu berubah menjadi dunia pedang dao, sepenuhnya menyelimuti Cao Yun. Semua rambut di tubuh Cao Yun berdiri. Dia merasakan aura yang sangat tajam mengelilinginya. Bahkan terdengar suara pertarungan pedangki, menyebabkan jantungnya berdebar. Ah! Enyah! Cao Yun sangat marah. Dia tahu bahwa dia diselimuti oleh domain pihak lain. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia meraung. Dia meraung ke arah langit, suaranya yang menakutkan menembus awan. Boom-boom-boom. Seluruh kekosongan bergetar dengan cepat, tetapi tidak mampu mengguncang domain pedang naga. Namun, dia juga sangat tegas. Dia langsung menampilkan domainnya sendiri untuk melawan domain pedang naga. Di sekujur tubuhnya, cahaya bersinar terang, memancarkan cahaya kacau yang menakutkan. Itu seperti aliran energi luar biasa yang menyapu segala arah. 1843 Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya kacau bertabrakan dengan pedangki di langit, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Energi mengerikan itu merobek kehampaan, mengubahnya menjadi ketiadaan. Setelah menampilkan domain raja, aura Chow Yun bangkit kembali. Cahaya mengerikan muncul dari matanya, berubah menjadi cahaya kacau yang menyapu ke segala arah. Tidak hanya itu, dia mengayunkan tinjunya dan membombardir area di depannya, ingin meninggalkan domain tersebut. Tabrakan hebat terjadi, dan para raja di sekitarnya berseru. Pertarungan ini terlalu intens. Ada keributan sejak awal. Jelas sekali bahwa keduanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Namun, biksu seribu guntur, biksu empat simbol, biksu bulan terhormat, dan para ahli lainnya tampak serius. Ini karena mereka bisa melihat situasi pertempuran sebenarnya melalui cahaya di langit. Situasi pertempuran sebenarnya adalah Chow Yun sedang ditekan. Sejak awal pertempuran, dia ditekan. Ini sungguh mengejutkan mereka. Kita harus tahu bahwa Chow Yun adalah calon orang suci, dan kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari mereka. Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Meski begitu, dia masih belum mampu mengalahkan Lin Suan. Dia bahkan ditekan oleh pihak lain. Ini sungguh mengejutkan. Minggir. Chow Yun mengayunkan tinjunya dengan liar dan menampilkan seni bela diri yang menakutkan. Cahaya kacau dan ki kacau di langit berjatuhan, membentuk cahaya menakutkan yang menembus kehampaan. Pada saat berikutnya, sosoknya bergoyang, dan dia melarikan diri melalui pedang ki di langit. Huh. Chow Yun mendengus dan menghela nafas lega, saat dia hendak melakukan serangan balik. Namun, pemandangan di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi pedang ki di langit. Dia sekali lagi diselimuti oleh domain spiritual pedang naga. Pedang ki menyapu, menghancurkan kehampaan. Cahaya pedang yang menakutkan menyelimuti segalanya dan dengan cepat menebas ke arah Chow Yun. Domain spiritual pedang naga terlalu menakutkan. Setiap pedang ki dapat menghancurkan langit dan bumi. Bisa dibayangkan kekuatannya. Menghadapi kandidat suci, Lin Suan tidak menahan diri sama sekali. Dia dengan panik mengaktifkan domain spiritual pedang naga. Ekspresi Chow Yun sangat jelek. Dia baru saja melarikan diri, tetapi dia tidak berharap untuk kembali ke wilayah pihak lain. Dia tidak bisa mempercayainya. Mustahil, anak ini hanyalah Raja Bintang V, seorang kultifator nakal biasa. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Merasakan pedang ki yang menakutkan di sekitarnya, Chow Yun menjadi gila. Wilayah Raja ini terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada wilayah kekuasaannya sendiri. Sulit membayangkan bahwa ini adalah wilayah seorang kultifator nakal. Api kekacauan primal, keluar. Wajah Chow Yun muram. Dia mengaktifkan domain rajanya. Tiba-tiba, api merah menyala di sekelilingnya dan menyapu ke segala arah. Ledakan. Ledakan. Untuk sementara waktu, api kekacauan utama ini memicu lautan api yang memenuhi langit, melepaskan aura mengerikan yang menyapu ke segala arah, menahan cahaya pedang yang memenuhi langit. Mengaum. Tidak hanya itu, lautan api ini mengembun menjadi kilin api, menderu tanpa henti, melepaskan kekuatan angin dan guntur. Peng. Api kilin sangat kuat. Ia melambaikan cakar binatang buasnya yang menyala-nyala dan menamparkan banyak pedang ki. Tidak diragukan lagi, ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Saat ini, Cao Yun tidak ragu-ragu menggunakannya bagaimanapun caranya. Kekuatannya begitu kuat bahkan pedang ki pun terlempar. Setelah untuk sementara menamparkan pedang ki di sekitarnya, wajah Cao Yun menjadi sangat suram. Tatapannya seperti binatang buas saat dia mengalihkan pandangannya ke segala arah, mencari linsuan. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia berdiri di atas api kilin dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Segera, kilin api memuntahkan bola api yang seperti matahari. Ia bergegas ke depan dan dengan paksa meledakan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini menyebabkan ruang hampa muncul di depannya. Kali ini, dia akhirnya melihat arah linsuan dengan jelas. Nak, pergilah ke neraka. Rambut Cao Yun berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Dia mengendarai fire kilin dan berlari ke depan dengan gila-gilaan. Di saat yang sama, api yang memenuhi langit mengembun di tangannya, membentuk tombak panjang yang semerah api. Tombak panjang itu sangat menyilaukan dan membawa panas yang luar biasa. Dia melambaikannya dengan lembut, mengirimkan pelangi panjang yang mengejutkan yang menembus kehampaan. Yang menyertainya adalah niat membunuh yang mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Ini adalah artefak tingkat bumi kelas menengah, senjata kelahiran Cao Yun. Pada saat ini, dia memegangnya di tangannya dan menyapukannya ke segala arah, menyerbu ke arah linsuan. Ledakan. Melihat pihak lain datang, linsuan mendengus dingin dan tidak menghindar. Dia mengeluarkan pedang iblis sembilan kegelapan dari kehampaan dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Dentang. Cahaya pedang yang menakutkan tidak terkalahkan. Ia menyapu ke segala arah dan bertabrakan dengan tombak merah menyala yang memenuhi langit. Tiba-tiba, seluruh kehampaan bergetar dengan cepat dan ledakan besar terjadi. Pada akhirnya, lubang hitam yang mengerikan terbentuk satu demi satu. Apa, bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu kuat? Setelah pertukaran itu, Cao Yun terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa alasan mengapa dia ditekan sekarang adalah karena pihak lain tiba-tiba menyerang dan membuatnya lengah. Itu sebabnya dia ditekan. Namun, dia masih tidak bisa menekan pihak lain dalam konfrontasi langsung. Pedang Ki yang menakutkan dari pihak lain bahkan membuat lengannya mati rasa dan menyebabkan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa atau bahkan serangan diam-diam. Dengan kata lain, pihak lain pasti kuat, setidaknya tidak lebih lemah darinya. Faktanya, pihak lain bahkan lebih kuat dari dia. Namun, dia bertaruh tiga tetes cairan spiritual sepuluh ribu tahun dan janjinya kepada sage seribu guntur. Oleh karena itu, dia tidak boleh gagal. Kalau tidak, dia akan kehilangan segalanya. Mengaum. Cao Yun mengendarai fire kilin dan bergegas maju seperti kilat. Tombak panjang di tangannya membuka dan menutup, menembus kehampaan. Tidak hanya itu, fire kilin membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan api yang memenuhi bagian depannya. Energi mengerikan itu melonjak, menyebabkan wajah penonton di sekitarnya berubah drastis. Huh. Lin Xuan mendengus dingin. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun di ujung pedangnya dan kemudian berubah menjadi phoenix api neraka untuk melawan kilin api. Pedang iblis sembilan kegelapan menyapu dan cahaya hitam yang menakutkan menebas ke depan. Ledakan. Ledakan. Cahaya tombak yang memenuhi langit terpotong menjadi dua dan bola api yang menakutkan terbelah menjadi dua dari tengah. Tidak ada energi yang dapat mempengaruhi Lin Xuan, dan itu dihancurkan oleh cahaya pedang di tengah perjalanannya. Tombak ilahi yang kacau. Namun, Chow Yun meraung marah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus. Seperti sambaran petir, dia dengan cepat menusuk ke depan. Lampu merah menyala di seluruh langit dan tanda misterius muncul di langit, mewarnai seluruh ruang menjadi merah darah. Tombak ini sangat kuat. Itu menembus phoenix hitam dan pedang ki yang memenuhi langit dan dengan cepat tiba di depan Lin Xuan. Pergi ke neraka. Sesampainya di depan Lin Xuan, wajah Chow Yun terlihat garang. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan menusuknya dengan keras. Seru orang-orang di sekitarnya. Apakah pertempuran akan segera berakhir? Hati Liu Mingyue juga ada di mulutnya. Dia tidak menyangka Chow Yun bisa tiba di depan Lin Xuan. Terlebih lagi, tombak yang menakutkan itu membuatnya merasa gentar. Tau San Tandar Sage juga menyipitkan matanya dan mengangkat sudut mulutnya dengan senyuman kemenangan. Benar saja, seperti yang dia duga, kekuatan Chow Yun jauh melebihi lawannya. Sama sekali tidak ada masalah dalam memenangkan pertarungan ini. Pada saat itu, dia akan bisa mendapatkan batu roh ungu bawaan. 1844. Lin Xuan tidak menunjukkan rasa takut di hadapan tombak yang menakutkan itu. Bahkan, sudut mulutnya malah menyeringai. Meskipun tombak ini sangat kuat, tombak itu tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Sesaat kemudian, aura kekerasan yang tak ada habisnya muncul dari tangan kirinya dan berubah menjadi kepala naga hitam. Kemudian, Lin Xuan mengulurkan tangannya dan meraih di depannya. Ledakan. Telapak tangannya sepertinya telah berubah menjadi naga sungguhan saat kekuatan mengerikan melonjak. Kemudian, kepala naga hitam itu menggigit tombak Phoenix api. Dentang. 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 Suara mengerikan mengguncang langit. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apa? Dia memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, dia bisa terkena serangan mengerikan seperti itu. Bagaimana anak ini melakukannya? Serangkaian seruan terdengar. Rupanya, orang banyak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pupil mata Cao Yun mengecil seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Awalnya, dia mengira tombak ini akan cukup untuk menembus kepala Lin Xuan, tapi dia tidak menyangka tombak itu akan ditangkap oleh tangan Lin Xuan. Kamu berani menangkapnya dengan tangan kosong. Enyah. Cao Yun meraung dengan gila. Tiba-tiba, lampu merah pada Fire Phoenix Spear berubah menjadi bilah tajam yang memotong ke segala arah. Mengaum. Tangan kiri Lin Xuan seperti naga hitam yang mengeluarkan raungan naga yang keras dan menggigit tombaknya dengan erat, membuat Cao Yun tidak mungkin melarikan diri. Tidak hanya itu, aura destruktif yang kejam di tangan kiri Lin Xuan berubah menjadi bola awan iblis yang dengan cepat melonjak di sepanjang tombak Phoenix Api. Dalam sekejap, itu menyelimuti Fire Phoenix Spear. Bukan hanya tombak Phoenix Api, tapi bahkan lengan Cao Yun pun diselimuti oleh aura penghancur yang kejam ini. Sesaat kemudian, Cao Yun berteriak karena dia tidak bisa menahan kekuatan kekerasan ini sama sekali. Bahkan seluruh lengannya terluka parah oleh kekuatan destruktif dari kekuatan mengamuk. Sialan nak, beraninya kamu menyakitiku. Saya akan membunuh kamu. Wajah Cao Yun berubah saat dia sangat marah. Dia menyadari bahwa lengannya akan lumpuh. Akibatnya, kekuatan tempurnya terpengaruh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia meraung dan mengangkat tangan kirinya. Tangannya dipenuhi dengan cahaya kacau yang menakutkan yang memancarkan energi yang menakutkan. Tidak diketahui teknik terlarang apa yang dia gunakan, tapi pada saat ini, Cao Yun sepertinya telah terlahir kembali dari abu. Kecakapan bertarungnya meningkat pesat. Itu telah mencapai ketinggian yang tidak terbayangkan. Ledakan. Saat berikutnya, dia menyerang dengan telapak tangannya. Hem. Lin Suan mengerutkan kening, karena dia tidak menyangka kekuatan pertempuran pihak lain masih bisa meningkat. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia melakukan delapan langkah naga langit dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, tiga hantu dewa pedang muncul dari tubuhnya dan menyerang ke depan. Di antara mereka, dua hantu pedang muncul di kiri dan kanan Cao Yun. Mereka memegang lampu pedang yang menakutkan dan dengan cepat menebasnya. Bayangan ketiga berada di sisi Lin Suan, siap menghadapi bahaya apapun. Ledakan. Cao Yun secara alami merasakan bahaya datang dari kiri dan kanannya, tapi dia jelas ingin bertarung dengan nyawanya sebagai taruhannya. Ini adalah kesempatan bagus, dan dia tidak bisa menyerah begitu saja. Karena itu, dia melambaikan tangannya, dan dua perisai sederhana muncul di tubuhnya, menghalangi kedua sisi tubuhnya. Di saat yang sama, armor tempur berwarna merah menyala muncul dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Dari kelihatannya, dia ingin menerima kedua serangan itu secara langsung. Adapun tangan kirinya, membawa kekuatan yang tak tertandingi saat ia menghantam ke depan dengan keras. Bang! Untungnya, kecepatan Lin Suan cukup cepat, dan dengan hantu dewa pedang di sampingnya, dia berhasil menghindari serangan itu. Namun, bayangan dewa pedang di tubuhnya hancur berkeping-keping karena serangan telapak tangan ini. Sial, itu hantu. Wajah Cao Yun menjadi sangat jelek setelah dia meledakkan hantu itu dengan telapak tangannya. Dia tidak menyangka bahkan dengan gagasan saling menghancurkan, dia tidak bisa melukai lawannya. Dia sendiri diserang dengan ganas oleh dua hantu dewa pedang, hingga seluruh tubuhnya terjatuh ke tanah. Uhuk-uhuk! Kedua perisai yang dipanggil oleh Cao Yun dibelah, dan bahkan armor tempur berwarna merah menyala di tubuhnya memiliki bekas pedang yang menakutkan. Meski tidak dibelah, pemandangan itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Pedang Ki macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ini terlalu menakutkan. Untungnya, Cao Yun memiliki baju besi tingkat bumi. Kalau tidak, kedua pedang Ki akan membelah tubuhnya sepenuhnya. Para raja di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, wajah mereka penuh keterkejutan. Cao Yun menggertakan giginya karena marah. Kedua helai pedang Ki ini sekali lagi menyperburuk lukanya. Di belakangnya, mata Tau San Tandersen terlihat suram. Karena dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Cao Yun bertarung sekuat tenaga, tapi dia masih belum bisa menang. Ini membuatnya sangat tidak yakin. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara dan diam-diam mengumpulkan anak buahnya. Karena jika Cao Yun gagal, maka dia harus mengambil tindakan sendiri dan mencegat Cao Yun di tengah jalan untuk merebut batu guntur ungu Conate. Di depan, pertempuran besar terjadi. Pertarungan antara Lin Suan dan Cao Yun sangat menakutkan. Setiap serangan menghancurkan langit dan bumi. Namun, setelah puluhan gerakan, Cao Yun memuntahkan darah dan terbang mundur. Lebih dari separuh tulang di tubuhnya patah. Dia telah menderita luka yang sangat serius. Bahkan seluruh lengan kanannya lumpuh. Kekuatan tempurnya saat ini menurun tajam. Apa, Cao Yun kalah? Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Mereka tahu bahwa tidak ada ketegangan. Karena hingga saat ini, Lin Suan hanya mengalami beberapa luka ringan. Tidak ada luka berat sama sekali. Cao Yun, sebaliknya, terluka parah. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, ranah kultifasinya mungkin akan jatuh, dan kekuatan tempurnya akan sangat rendah untuk waktu yang lama. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Karena hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kita harus tahu bahwa Cao Yun adalah putra suci dari segala permulaan tanah suci. Dia sangat kuat dan hanya sedikit lebih lemah dari putra suci yang sejati. Oleh karena itu, menurut pendapat semua orang, hanya putra suci sejati yang bisa mengalahkan Cao Yun. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mengalahkan Cao Yun. Tapi sekarang, Lin Suan telah melakukannya. Hal ini sangat mengejutkan semua orang. Mungkinkah bocah ini sudah menjadi putra suci? Astaga, ini sungguh tak terbayangkan. Meskipun dia hanya Raja Bintang 5, kekuatan tempurnya telah mencapai level putra suci. Saya melihat bahwa pedang iblis di tangannya sangat aneh. Saya memperkirakan itu adalah harta karun tingkat bumi bermutu tinggi. Mungkin dia hanya mampu mengalahkan Cao Yun dengan mengandalkan kekuatan pedang iblis itu. Diskusi terjadi satu demi satu. Jelas bahwa semua orang tidak dapat menerima kenyataan ini untuk saat ini. Adapun Cao Yun, dia memegang tombaknya dan setengah berlutut di tanah, menopang tubuhnya agar dia tidak jatuh. Matanya dipenuhi ketakutan, dan kulitnya pucat. Level putra suci, kekuatan tempurmu sebenarnya telah mencapai level putra suci. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak berani percaya bahwa semut yang dianggap remeh akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat yang jauh melebihi miliknya. Lin Suan dengan dingin mendengus. Ini hanyalah permulaan. Dia hanya menggunakan 70 persen kekuatannya. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu orang-orang itu tentang hal ini. Detik berikutnya, dia dengan dingin menatap Cao Yun. 1845. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu orang-orang itu bahwa dia menyembunyikan kekuatannya. Detik berikutnya, Lin Suan dengan dingin mendengus dan menatap Cao Yun dengan tatapan sedingin es. Kamu menang. Tiga tetes cairan spiritual 10 ribu tahun adalah milikmu. Cao Yun mengatupkan giginya dengan ekspresi yang sangat tidak pasrah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan dibunuh oleh pihak lain. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan musuh sekuat itu berkembang. Oleh karena itu, ketika dia meninggalkan medan perang, dia akan menghubungi para tetua dan ahli dari Tanah Suci semua permulaan untuk membunuh pihak lain. Karena mereka sudah menjadi musuh, dia tidak bisa membiarkan pihak lain terus berkembang. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa tidur di masa depan. Ketika pertempuran berakhir, aku secara alami akan mendapatkan rampasan perangku. Tapi untuk saat ini, ada hal lain yang harus kulakukan. Lin Suan berjalan maju selangkah demi selangkah. Apa yang kamu rencanakan? Cao Yun ketakutan saat melihat pihak lain berjalan ke arahnya. Apa yang aku rencanakan? Lin Suan mencibir. Tentu saja, aku akan berurusan denganmu. Apa, kamu berani membunuhku? Cao Yun tercengang mendengar ini. Dia tidak berani membayangkan pihak lain benar-benar berani menyerangnya. Bukankah pihak lain takut akan balas dendam Tanah Suci permulaan? Raja-raja di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Bocah ini ingin menyerang Putra Suci penerusnya. Apakah dia gila? Nak, aku memperingatkanmu. Aku adalah penerus Putra Suci dari Tanah Suci segala permulaan. Jika sesuatu terjadi padaku, Tanah Suci segala permulaan tidak akan melepaskanmu. Cao Yun mengatupkan giginya dan meraung. Dia ingin menggunakan Tanah Suci segala permulaan untuk mengintimidasi pihak lain. Namun, jelas dia telah mengambil keputusan yang salah kali ini. Lin Suan sama sekali tidak takut dengan Tanah Suci permulaan. Orang harus tahu bahwa dalam beberapa hari, Lin Suan akan membunuh Putri Suci segala permulaan. Itu adalah Putri Suci sejati, belum lagi Cao Yun saat ini, yang hanyalah penerus Putra Suci. Apalagi pihak lain telah berulang kali menemukan kesalahannya. Dengan karakter Lin Suan, dia benar-benar tidak akan membiarkan orang seperti itu hidup di dunia ini. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mempererat cengkramannya pada sembilan pedang iblis dunia bawah dan melangkah maju. Dengan setiap langkah, niat membunuhnya, ia menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, dia tampak seperti dewa kematian. Teguk, teguk. Semua orang menelan ludahnya karena mengira pihak lain hanya bercanda. Tapi sekarang, sepertinya Lin Suan akan serius. Cao Yun juga takut. Dia menyadari bahwa pihak lain tampaknya serius, jadi pada saat berikutnya, dia buru-buru menelan semua pil penyembuhan di tangannya. Dia segera berdiri. Karena kamu ingin membunuhku, aku juga tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Cao Yun seperti roh jahat. Sebagai Sein yang baru datang, kekayaan bersihnya juga sangat kaya. Obat mujarab penyembuhan meleleh di tubuhnya dan mengeluarkan efek obat yang kuat, memperbaiki tubuhnya. Rambut merahnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menyala-nyala. Lengan Kilin Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan pihak lain ingin membunuhnya, Cao Yun tentu saja harus mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, dia mendorong kekuatannya hingga batasnya. Kalaupun ada efek sampingnya, dia tidak peduli. Dengan teriakan dingin, fire Kilin di sampingnya meraum dengan marah. Segera setelah itu, langit dipenuhi api. Api Kilin dengan cepat berubah dan menyatu ke tangan kiri Cao Yun. Ledakan Pakaian di sisi kiri Cao Yun meledak, dan sebuah lengan kokoh muncul, dikelilingi oleh api. Selain itu, itu membentuk pola Kilin yang hidup. Gelombang panas yang dahsyat dan mengerikan keluar dari lengannya. Melihat adegan ini, Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia merasakan kekuatan sebuah domain dari lengan pihak lain. Jelas sekali, pihak lain telah menggunakan semacam kemampuan ilahi untuk menggabungkan wilayah kekuasaan rajanya dengan lengannya. Dengan cara ini, kekuatannya mungkin akan menjadi lebih kuat. Setelah memperlihatkan lengan Kilin, Cao Yun seperti dewa api. Tangan kanannya memegang tombak berwarna merah terang yang semerah api. Berat, mencoba membunuhku adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan. Sekarang, pergilah ke neraka. Cao Yun meraung. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara paksa, dan tidak ada perbedaan antara dia dan orang suci sejati. Satu-satunya perbedaan adalah setelah pertempuran ini, akan ada efek samping di tubuhnya yang akan lebih sulit untuk dihilangkan. Tapi sekarang, kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Berdengung. Dia mengacungkan tombaknya, dan tombak merah menyala itu berubah menjadi pelangi ilahi yang menutupi langit, menyelimuti bagian depan. Gelombang panas tak tertahankan, bahkan Raja Bintang Enam mungkin akan terbakar menjadi abu oleh gelombang panas ini. Lin Xuan mendengus juga, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan. Domain pedang naga bersinar di sampingnya. Dia mengayunkan pedangnya, dan pedang besar kiturun dari langit seperti gunung. Itu menebas ke depan. Lengan kilin. Melihat ini, Cao Yun meraung sambil mengepalkan tangan kirinya dan meninju dengan cepat. Mengaum. Pukulan ini menerangi seluruh aula dengan warna merah menyala. Kemudian, kilin api keluar dari cahaya api di seluruh langit. Kekuatan ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bahkan putra suci seribu guntur, orang suci bulan terhormat, dan putra suci empat simbol tampak serius. Ini karena kekuatan ini setara dengan mereka. Itu sudah cukup untuk mengancam mereka. Lengan kilin yang menakutkan. Aku tidak menyangka Cao Yun memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Beberapa dari mereka tampak serius, dan raja yang lebih lemah sudah berlutut di tanah. Wajah mereka pucat. Lengan kilin. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia juga merasakan bahaya. Mari kita lihat apakah lengan kilin Anda lebih kuat atau tinju naga hitam saya lebih kuat. Pada saat berikutnya, dia mengepalkan tangan kirinya juga, dan aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Bayangan naga hitam melayang di atas lengan kirinya, tampak sangat ganas seolah itu nyata. Naga mengaum di sembilan surga. Dia meninju, dan naga hitam yang menakutkan merobek kehampaan dengan energi apokaliptik, bergegas ke depan. Di area pertempuran, kekosongan runtuh, dan lubang hitam besar serta retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seekor naga hitam bergerak bebas di tengah. Ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, tinju naga hitam dan lengan kilin bertabrakan, dan terjadi tabrakan yang mengejutkan. Seluruh aola diselimuti oleh dua energi. Yang satu berwarna hitam seperti tinta, dan memancarkan aura destruktif. Yang lainnya berwarna merah seperti api, menyebar seperti lautan api. Kedua energi itu berbenturan di udara, saling memusnahkan, dan kemudian terkoyak. Pada akhirnya, seluruh aola diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan tidak ada yang bisa membuka mata. Belum lagi mengecek situasi di depan. Pada akhirnya, bahkan kaum Chosen pun menutup mata mereka. Mereka menunggu dengan tenang hasilnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menjulurkan leher dan melihat ke depan. Kemudian, mereka tercengang. 1846. Apa yang telah terjadi? Semua orang menjulurkan leher dan melihat ke depan. Segera setelah itu, mereka tercengang. Lin Suan berdiri di depan mereka. Di sampingnya, ada hantu naga dewa besar yang melindunginya, memblokir semua serangan. Lingkungannya hangus hitam, dan lubang dalam dengan berbagai ukuran muncul di tanah keras, mengeluarkan bau terbakar yang menyengat. Itu adalah sisa-sisa lengan kilin. Di sisi lain, mata Cao Yun tidak bernyawa saat dia berdiri di sana dengan tenang. Ada cakar naga yang menakutkan di tubuhnya yang langsung melubangi jantungnya. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, hampir menjungkir balikan seluruh istana. Dia meninggal. Cao Yun benar-benar mati. Tidak ada yang berani mempercayainya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Cao Yun tidak akan mampu membalikkan keadaan bahkan setelah menggunakan lengan kilin yang begitu kuat. Dia bahkan terbunuh. Apa sebenarnya tinju hitam itu? Bahkan kemampuan ilahi yang kuat seperti lengan kilin tidak mampu menahannya. Semua orang sangat terkejut. Ta, ta, ta. Naga ilahi yang melindungi tubuh Lin Suan secara bertahap menghilang saat dia berjalan ke depan. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa setiap langkah yang diambilnya ada di udara. Bisa dikatakan dia tidak menyentuh tanah sama sekali. Itu karena masih ada sisa panas yang mengerikan di tanah. Ia ditinggalkan oleh lengan kilin. Itu masih belum padam. Dapat dikatakan bahwa lengan kilin telah memberikan kejutan besar pada Lin Suan. Namun, itu juga merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Bagaimanapun, melalui jiwa pedang naga besar dan pertempuran sebelumnya, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia bisa menggunakan jiwa pedang naga besar untuk meniru kemampuan ilahi lengan kilin. Segera, Lin Suan tiba di depan Cao Yun. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil botol berisi tiga tetes cairan spiritual 10 ribu tahun. Detik berikutnya, dia berbalik dan bertemu dengan Liu Mingyue. Keduanya berjalan keluar dari istana awan ungu. Ada pun yang lainnya, mereka gempar. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Lagi pula, orang yang terbunuh adalah kandidat putra suci dari tanah suci segala permulaan. All Beginnings Holy Ground pasti tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Mereka pasti akan mengirimkan ahli yang kuat untuk membunuh Lin Suan. Selain itu, Lin Suan tidak hanya memiliki batu petir ungu bawaan, namun ia juga memiliki cairan spiritual 10 ribu tahun. Ini semua adalah harta langka yang pasti akan membuat orang iri. Lin Suan kuat, tapi bagaimanapun juga dia hanyalah putra suci. Terlebih lagi, jumlahnya sedikit, jadi pasti ada seseorang yang diam-diam akan bergerak. Kalau dipikir-pikir, situasi di wilayah utara pasti akan berubah dalam beberapa hari ke depan. Benar saja, setelah melihat Lin Suan dan Liu Mingyue pergi, wajah Miria Thunder Sein berubah suram, dan niat membunuh muncul di matanya. Untungnya, dia diam-diam telah mengumpulkan orang-orang terlebih dahulu dan melakukan penyergapan di luar. Kalau tidak, sekarang akan lebih merepotkan. Huff, aku tidak menyangka Cao Yun ini menjadi sampah. Tapi karena itu masalahnya, aku sendiri yang akan membunuhmu. 10 ribu orang suci guntur mencibir. Selain dia, ada beberapa ahli lain di antara kerumunan yang matanya berkedip. Jelas sekali bahwa mereka juga bersiap untuk bergerak. Hal-hal yang dimiliki Lin Suan pada dirinya benar-benar membuat orang iri. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah keluar dari istana awan ungu, Lin Suan meminta Liu Mingyue kembali ke bumi hitam sementara dia mengeksekusi delapan langkah naga langit. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kehampaan. Kamu ingin lari? Ini tidak semudah itu. 10 ribu orang suci guntur dan para ahli itu bergegas mendekat dan mencibir. Saat berikutnya, sosok mereka juga bergoyang dan menghilang ke dalam kehampaan. Jelas, mereka mengejar Lin Suan. Namun tak lama kemudian, mereka kembali dengan wajah muram karena kehilangan jejaknya. Kecepatan Cao Yun sangat cepat sehingga mereka tidak menduganya sama sekali. Kecepatannya sudah pasti melampaui kecepatan raja biasa dan bahkan telah mencapai tingkat yang maha kuasa. Sial, bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Pantas saja dia begitu terkenal sebelumnya dan berani mengambil begitu banyak harta. Ternyata semua ini adalah bagian dari rencananya. Dengan kecepatan secepat itu, bahkan yang maha kuasa pun tidak akan bisa mengejarnya dengan mudah. Desahan terdengar. Jelas sekali, para ahli ini tahu bahwa mustahil menangkap Cao Yun. Wajah sepuluh ribu orang suci guntur juga sangat gelap. Dia secara alami telah menerima berita itu. Kemudian, dia mengertakan gigi dan berkata, sialan anak itu, bagaimana dia bisa begitu cepat? Dia pasti memiliki harta berharga atau kemampuan ilahi langka kuno. Aku harus menemukannya. Sepuluh ribu orang suci guntur memberi perintah. Dia menemukan bahwa Cao Yun terlalu misterius. Semuanya mengejutkannya, seolah-olah dia sangat miskin dibandingkan dengan pihak lain. Tapi kemudian, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman garang. Nak, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Saya sudah menyegel kota awan ungu. Saya tidak percaya Anda bisa melarikan diri. Memang benar, untuk menangkap Lin Suan, sepuluh ribu orang suci guntur telah menyiapkan rencana cadangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menyelimuti kota awan ungu dengan sebuah formasi. Selama Lin Suan muncul, dia yakin dia akan mendapatkan beritanya. Saat itu, dia akan membawa orang untuk menangkap Cao Yun. Pria. Kata sepuluh ribu orang suci guntur dengan suara yang dalam. Iya pak. Tak lama kemudian, seorang pria berbaju hitam muncul di hadapannya. Dia setengah berlutut di tanah dan sangat hormat. Pergi dan berkomunikasilah dengan orang-orang keluarga Gu dan minta mereka membantuku. Selama kamu menangkap pencuri ini, aku akan memberimu hadiah yang mahal. Iya. Pria berjubah hitam itu berdiri, dan dengan cepat, dia menghilang ke dalam kehampaan. Sepuluh ribu orang suci guntur mencibir. Kamu berani bermain denganku. Bisakah kamu mengalahkan keluarga Gu? Teknik kekosongan besar keluarga Gu terkenal di dunia. Kota Awan Ungu adalah tempat penting bagi keluarga Gu. Pasti ada banyak murid keluarga Gu di sini. Dengan bantuan mereka, aku tidak takut tidak dapat menemukanmu. Pada akhirnya, sepuluh ribu orang suci guntur tersenyum bangga. Tidak lama kemudian, pria berbaju hitam kembali dan membawa murid keluarga Gu bersamanya. Sepuluh ribu orang suci guntur dan murid keluarga Gu memasuki pavilion VIP lagi. Keduanya berdiskusi sebentar lalu mengumpulkan orang untuk berangkat. Di sisi lain, Lin Xuan meninggalkan tempat itu segera setelah dia meninggalkan Istana Awan Ungu. Dia menggunakan delapan langkah naga langit dan kecepatannya mencapai titik ekstrim, mengguncang sekelompok pengejar. Namun segera, dia mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa seluruh Istana Awan Ungu diselimuti oleh sebuah formasi. Tak perlu dikatakan, hal itu dilakukan untuk menangkapnya. Huh. Kalau begitu, aku akan bersembunyi di sini dulu. Lin Xuan mendengus dingin. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk membiarkan naga merah menyelesaikan sisa formasinya. Jadi, dia menemukan tempat terpencil untuk mendarat, mengubah sosok dan auranya, dan langsung bersembunyi. Di Black Earth, naga merah telah memperoleh semua material dan siap menyelesaikan formasi. Liu Mingyue juga mengasingkan diri untuk berkultivasi, mencoba meningkatkan kekuatannya lagi sebelum mengambil tindakan. Bagaimanapun, Saint of All Beginnings tidak lebih lemah dari dia sebelumnya. Sekarang setelah dia menjadi orang suci, Tanah Suci pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengolahnya. Kekuatan lawannya mungkin telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, dia harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. 1847 Pada malam hari, bulan sangat terang, seperti piring perak besar yang tergantung tinggi di langit malam. Cahaya lembut memancar ke bawah, dan bumi tampak tertutup lapisan kain kasa, putih dan kabur. Lin Suan berada di kuil Bobrok, letaknya di pinggiran kota, dan tidak banyak orang di sekitarnya. Dia berdiri dengan tenang di depan kuil, menatap ke langit. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuhnya, membentuk lapisan kain kasa. Pada saat ini, kondisi pikiran Lin Suan sangat tenang. Pertarungan di siang hari terlalu intens, dan dia membutuhkan waktu tenang untuk merawat tubuhnya. Pada saat ini, dia telah memasuki kondisi halus, seolah-olah dia telah melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Adapun jiwanya, ia menjauh dari tubuhnya, muncul tinggi di langit dan berkeliaran di bumi. Itu adalah perasaan yang luar biasa, seolah-olah Lin Suan telah melepaskan diri dari segalanya dan menjadi orang luar, diam-diam mengamati dunia. Itu bukan kultifasi, tapi perasaan aneh ini memberi Lin Suan banyak inspirasi. Dia merasa wilayahnya telah meningkat satu tingkat lagi. Persis seperti itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di paru kedua malam, lingkungan sekitar masih sepi, namun awan gelap muncul menutupi cahaya bulan. Berdengung. Pada saat ini, kekosongan tiba-tiba bergetar, dan cahaya tajam menembus kekosongan, dengan kejam menusuk ke arah Lin Suan. Serangan ini sangat mendadak, dan sebelumnya tidak ada tanda-tandanya. Apalagi serangannya sangat dahsyat dan menakutkan. Cahaya yang menakutkan sepertinya menghancurkan segalanya, dan kecepatannya sangat cepat, meninggalkan bayangan di langit. Lin Suan mundur dari keadaan halus, lalu menggunakan delapan langkah naga langit, dan menghilang di tempat. Ledakan. Pada saat berikutnya, tombak hitam pekat muncul dari kehampaan, dan dengan kejam dipaku ke tanah. Seketika, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Tidak hanya itu, tombak hitam itu terlalu menakutkan, dan ada api hitam menari-nari di atasnya. Itu menyebar seperti api neraka, menutupi seluruh ruangan. Untungnya, kecepatan Lin Suan cukup cepat untuk menghindari tubuh tombak. Namun, kobaran api yang mengerikan masih membuat sosoknya terlihat. Niat membunuh yang mengerikan. Lin Suan mengerutkan kening. Tombak hitam ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Untuk bisa memberinya perasaan seperti itu, itu jelas bukan aurah harta karun biasa. Setidaknya itu harus menjadi harta karun tingkat bumi yang bermutu tinggi. Senjata semacam ini sangat langka dan tidak sembarang orang bisa memilikinya. Identitas orang yang datang pasti sangat istimewa. Benar saja, di saat berikutnya, banyak orang muncul di kehampaan sekitar. Masing-masing dari mereka sangat kuat, seperti Vingot. Tatapan dingin mereka menatap ke depan, menatap Lin Suan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda berwajah tampan. Dia mengenakan jubah petir dan memiliki senyum dingin di wajahnya. Itu adalah sepuluh ribu orang suci guntur. Berat, kamu cukup pandai menghindar. Tapi bagaimana jika dia bisa bersembunyi? Pada akhirnya, saya masih menemukannya. Kata sepuluh ribu orang suci guntur dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengambil tombak hitam yang tertancap di tanah. Itu benar-benar kamu. Wajah Lin Suan menjadi gelap saat dia melihat pemandangan di sekitarnya. Dia sudah lama mengetahui bahwa pihak lain memendam niat jahat dan akan mencoba membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan dapat menemukannya secepat itu. Itu memang di luar dugaannya. Mungkinkah dia meninggalkan beberapa kekurangan? Nak, sepertinya kamu sangat bingung. Tidak peduli seberapa pandai kamu bersembunyi, bisakah kamu bersembunyi dari teknik kekosongan besar? Jangan lupa bahwa kota awan ungu ini adalah wilayah keluarga Gu. Mendengar ini, kerutan Lin Suan semakin dalam. Teknik kekosongan besar, mungkinkah keluarga Gu telah pindah? Tapi seharusnya tidak demikian. Kultifator kuno baru saja memberinya token awan ungu, yang menunjukkan bahwa dia ingin mengikatnya. Mengapa dia mengirim seseorang untuk menemukannya dan membantu 10 ribu orang suci guntur? Namun tak lama kemudian, dia menemukan jawabannya. Karena untuk klan kuno yang besar seperti keluarga Gu, faksi internalnya pasti rumit. Faksi kultifator kuno menunjukkan bahwa mereka ingin mengikatnya, tetapi faksi lain mungkin berada di pihak yang sama dengan 10 ribu orang suci guntur. Jadi begitu, kamu benar-benar menemukan keluarga Gu sebagai penolong. Tampaknya untuk memburuku, kamu benar-benar berusaha keras. Lin Suan berkata dengan dingin. Senang sekali kamu mengetahuinya. 10 ribu orang suci guntur mendengus. Berat, cepat serahkan batu guntur ungu bawaan jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Lalu, dengan patu menyerah dan tunggu keputusanku. Kalau tidak, aku jamin kamu akan berakhir sangat menyedihkan. Menyerah dan ditangkap. Mendengar ini, Lin Suan mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Lakukan jika kamu bisa. Belum terlambat untuk mengucapkan kata-kata ini setelah kamu menangkapku. Huh, kamu benar-benar keras kepala. Bocah, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada orang suci? Bodoh sekali, sepertinya aku masih perlu memberimu pelajaran secara pribadi. Saat ini, seorang pria berbaju hijau keluar dari kerumunan di depannya. Dia tampak berusia dua puluhan. Seluruh tubuhnya sangat kuat, dan cahaya dingin berkedip di tubuhnya. Aura menakutkan membubung ke langit seperti pedang tajam. Siapa kamu? Cepat beritahu aku namamu. Jika tidak, maka cepatlah tersesat. Kamu tidak layak menerima seranganku. Lin Suan berteriak dingin, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Kamu mendekati kematian. Pria berbaju hijau itu meraung dengan marah. Dia belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, dia juga sangat marah. Saat berikutnya, dia menyerang dengan tegas. Dengan lambayan lengannya, seberkas cahaya tajam melonjak dan berubah menjadi pelangi panjang di langit, dengan cepat menyerang Lin Suan. Lin Suan menyipitkan matanya, dan cahaya terang muncul di matanya. Dia menyadari bahwa pelangi ilahi adalah pisau terbang. Itu sangat tajam, dan cahaya terangnya menerangi seluruh ruangan. Tidak hanya cahayanya yang terang, tetapi energi mengerikan yang dibawanya juga sangat mengejutkan. Seorang ahli senjata tersembunyi. Lin Suan mengerutkan kening. Dia jarang bertemu orang seperti itu. Pihak lain telah berkultivasi ke alam raja, dan budidayanya setinggi raja bintang enam. Pada saat ini, setiap senjata tersembunyi yang dia gunakan sangatlah menakutkan. Pada saat berikutnya, lampu merah ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Kemudian, energi mengerikan meledak, membentuk cahaya lima warna yang menyelimuti bagian depan. Huh, ahli apa? Kamu bukan siapa-siapa di hadapanku. Pria berbaju hijau itu mencibir, tampak sangat bangga. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Ini karena cahaya lima warna di depannya menghilang, dan kekosongan itu dengan cepat pulih. Namun, sosok Lin Suan tidak terlihat. Bagaimana ini mungkin? Pria berbaju hijau tidak dapat mempercayainya. Kecepatan senjata tersembunyinya sangat cepat. Bahkan raja bintang enam pun tidak bisa menghindarinya. Apalagi jumlahnya banyak sekali. Bahkan jika pihak lain bisa mengelak, dia pasti akan terluka parah. Namun, tidak ada darah yang mengalir di langit di depannya sama sekali. Juga tidak ada bau darah yang menyengat di dalam kehampaan. Ini berarti pihak lain tidak terluka sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Pria berbaju hijau itu mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya di luar dugaannya. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, kekosongan berfluktuasi, dan sosok Lin Suan muncul sangat dekat dengan pria berbaju hijau. Saya sebenarnya datang ke sini. 1848. Tria berbaju hijau terkejut. Dia tidak menyangka Lin Fan akan menghindari serangannya dan datang ke sisinya. Dia belum menemukan apapun. Ini sangat mengejutkannya hingga rambutnya berdiri tegak. Berdengung. Pada saat berikutnya, dia buru-buru mengaktifkan domain raja untuk menutupi tubuhnya dan membentuk penghalang pertahanan yang kuat. Banyak belati terbang yang mempesona berputar di depannya, siap diluncurkan kapan saja. Matilah, bocah. Tria berbaju hijau itu meraung dengan ganas saat ratusan belati terbang meluncur di depannya. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan seluruh kehampaan. Serangan ini sangat mengerikan sehingga bahkan Raja Bintang 6 pun tidak akan mampu memblokirnya. Namun, semua ini tidak berguna melawan Lin Suan. Karena kecepatan Lin Suan yang luar biasa, dia berhasil menghindari semua senjata tersembunyi dan tiba di hadapan pria berbaju hijau. Ledakan. Pada saat berikutnya, tinju naga hitam Armageddon meluncur keluar dan aura kekerasan menyebar ke segala arah. Bahkan belati terbang dan senjata tersembunyi di dekatnya semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa? Melihat hal tersebut, pria berwajah hijau itu berubah drastis. Dia tidak menyangka Lin Fan bisa secepat itu. Kali ini jaraknya sangat dekat. Tak seorang pun di bawah yang maha kuasa bisa menghindarinya. Namun, Lin Fan benar-benar mengelak. Dia bahkan tidak terluka oleh satu belati pun yang terbang. Ini sungguh tidak terbayangkan. Terlebih lagi, tinju menakutkan Lin Fan membuat rambut pria itu berdiri tegak. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan perisai perak. Itu dengan cepat membesar dan menghalangi sisinya. Tidak hanya itu, satu set baju besi hijau muncul di tubuhnya. Cahaya bintang berkelap-kelip dan membentuk pancaran cahaya yang menutupi langit, menyelimuti tubuhnya. Ledakan. Namun, dia telah meremehkan tinju naga hitam Armageddon. Tinju yang sangat menakutkan ini memiliki aura destruktif. Seolah-olah itu bahkan bisa membunuh Dewa dan Buddha. Oleh karena itu, dalam sekejap, perisai perak di depan pria berbaju hijau itu hancur berkeping-keping. Ledakan. Setelah menghancurkan perisai perak, tinju naga hitam Armageddon tidak berhenti sama sekali. Ia berubah menjadi naga hitam dan meraung. Dalam sekejap, itu menyelimuti pria berbaju hijau itu. Ledakan. 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 Getaran yang mengerikan terdengar. Cahaya yang memenuhi langit dengan kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Baju besi hijau pada pria berbaju hijau itu penyok. Tidak hanya itu, pria berbaju hijau itu mengeluarkan seteguk darah dan seluruh tubuhnya meledak. Apa? Bunuh dia dengan satu pukulan. Para raja di belakangnya semua tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya bahwa pemuda berpakaian hijau sekuat itu terbunuh hanya dengan satu pukulan. Kekuatan macam apa ini? Siapa lagi? Datanglah padaku jika kamu ingin bertarung satu lawan satu. Tentu saja, jika kalian semua menyerang pada saat yang sama, maka aku akan melawanmu juga. Suara linsuan seperti guntur, menyebar ke segala arah. Dia memiliki delapan langkah naga langit, yang merupakan kecepatan maksimumnya. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, selama dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Huff, bocah nakal, kamu sungguh sombong. Biarkan aku membunuhmu. Tepat pada saat ini, teriakan dingin lainnya terdengar. Kemudian, seorang pria berbaju kuning terbang dengan cepat. Para penggarap di sekitarnya tidak segera bergerak. Sebaliknya, mereka menyaksikan adegan ini dengan cibiran di wajah mereka. Karena menurut mereka, tempat ini sudah dikepung oleh mereka, dan mustahil pihak lain bisa melarikan diri. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum mereka bergerak. Selain itu, mereka juga ingin melihat seberapa kuat pihak lain. Pemuda berpakaian kuning datang ke sisi berlawanan dari Lin Suan. Dia mengenakan pakaian perang kuno, yang bersinar dengan cahaya dingin. Nak, sekuat apapun dirimu, tidak ada gunanya di depan pakaian perangku. Pemuda berpakaian kuning itu mencibir. Black battle suite miliknya bukanlah harta karun biasa, tapi harta pertahanan yang sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun dia telah melihat Lin Suan membunuh pemuda berpakaian hijau, dia masih berani berdiri saat ini. Itu karena baju perang di tubuhnya. Itu hanya sebuah pakaian perang. Apa menurutmu itu bisa menyelamatkanmu? Lin Suan mencibir, lalu menyerang lagi. Naga mengamuk merobek langit. Dia meninju, dan bayangan naga hitam muncul di langit. Ia dengan cepat mengayunkan cakar naganya, membentuk celah spasial yang menakutkan yang menyapu ke depan. DENTANG! 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 Retakan spasial menghantam pemuda berpakaian kuning, menghasilkan suara metalik. Tiba-tiba, black battle armor pada pemuda berpakaian kuning memancarkan cahaya menyilaukan, membentuk tanda aneh yang menutupi seluruh tubuhnya. Ia melawan celah spasial yang mengerikan, tapi tidak terluka. Baju perang yang sangat kuat. Para raja di sekitarnya tergerak ketika mereka melihat pemandangan ini. Pemuda berpakaian kuning itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha, bocah nakal, apa kamu melihatnya? Seranganmu tidak berguna di hadapanku. Sekarang, rasakan seranganku. Pemuda berpakaian kuning itu mencibir, lalu dia mengeluarkan kapak perang perak dan menebasnya ke depan. Ledakan. Kapak itu jatuh, memecahkan kehampaan. Tidak hanya itu, busur bulan sabit besar muncul di langit, disertai sambaran petir perak yang tak terhitung jumlahnya. Kapak itu seolah mampu membelah langit dan bumi. Itu sangat menakutkan. Suara mendesing. Lin Suan menggunakan keterampilan gerakannya lagi dan menghindari kapak yang mengejutkan. Dia datang ke tempat yang aman, tapi dia sedikit mengernyit. Dia harus mengakui bahwa Black Battlesuit milik lawannya memang menakutkan. Naga penghancur hitam yang kuat tidak memberikan efek apapun padanya. Ini adalah pertama kalinya Lin Suan melihatnya. Memang benar harta karun yang menggoda dia. Saat berikutnya, dia mencibir. Karena kamu di sini untuk memberiku harta karun, aku akan menerimanya. Dengan itu, tubuhnya bergoyang dan dia bergegas ke depan. Kamu mendekati kematian. Pemuda berpakaian kuning itu sangat marah. Lawannya berani mengingini Battlesuit miliknya. Dia mendekati kematian. Seseorang harus tahu bahwa dengan baju besi ini di tangannya, bahkan jika dia bertarung melawan seorang terpilih, dia akan dapat mundur dengan mudah. Dia bahkan bisa melarikan diri jika bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Itu karena Black Battlesuit diberikan kepadanya oleh Yang Maha Kuasa di keluarganya. Kekuatan mengerikan itu membuatnya tak terkalahkan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Dengan Battlesuit yang begitu kuat, lawannya berani melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Dia mendekati kematian. Dia pasti sudah gila. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda berpakaian kuning itu mencibir dan melambaikan kapak perang perak di tangannya, menebas ke segala arah. Dia tidak takut pada siapapun dalam pertarungan jarak dekat. Berdengung. Saat berikutnya, Lin Suan muncul di belakang pemuda berpakaian kuning. Lalu, dia melayangkan pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura destruktif melonjak dan melesat ke depan. Pemuda berpakaian kuning merasakan kekuatan mengerikan di belakangnya dan tiba-tiba berbalik. Sejujurnya dia kaget karena lawannya terlalu cepat. Namun, dia tidak takut sama sekali karena dia tahu tinju lawannya tidak akan bisa melukainya. Jika lawannya tidak bisa menembus pertahanannya, akan sia-sia betapapun cepatnya dia. Oleh karena itu, dia menerima pukulan itu secara langsung dan tidak menghindar sama sekali. Saat berikutnya, dia terkena energi tersebut dan terbang mundur. 1849. Namun, dia hanya terlempar ke belakang. Tidak ada luka di tubuhnya. Lebih jauh lagi, Black Lawak Battle Armor bahkan telah menetralkan gelombang energi yang tersisa. Pemuda berbaju kuning baru berhenti setelah dia mundur lebih dari seribu meter. Lalu, dia berbalik menghadap Lin Suan dan tertawa. Haha, nak, jangan buang energimu. Seranganmu tidak ada gunanya untukku. Apakah begitu? Lin Suan mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di depan pemuda itu lagi. Saat ini, punggungnya menghadap putra suci miriat thunder dan yang lainnya. Jadi, cahaya kemasan muncul di matanya. Berdengung. Mata Dewa Rahasia Surgawi. Pada saat ini, Lin Suan akhirnya menggunakan teknik mata yang menakutkan ini. Ini. Pemuda berbaju kuning itu akhirnya mengubah ekspresinya karena menyadari bahwa kali ini lawannya tidak menggunakan serangan tinju yang keras. Sebaliknya, itu membentuk sepasang mata emas. Dia tahu ini adalah serangan jiwa. Itu sangat aneh dan mustahil untuk diwaspadai. Saat berikutnya, dia ingin berteriak dan melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Karena ketika tatapannya tertuju pada mata emas itu, dia benar-benar terpana. Pemuda berbaju kuning tercengang saat melihat mata emas Lin Suan. Saat berikutnya, dia merasakan jiwanya tersedot oleh mata emas dan kemudian memasuki ruang khusus. Apa yang dilihat orang-orang di luar adalah pemuda berbaju kuning itu tiba-tiba berhenti di udara. Dia tidak bergerak sama sekali dan bahkan menyerah untuk melawan. Lalu, Lin Suan mendengus dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengejutkan menebas dan membelah kepala pemuda itu. Uff! Darah berceceran dan mewarnai langit menjadi merah. Lin Suan, di sisi lain, meraih mayat tanpa kepala dan mengguncangnya dengan kuat, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia meraih black loak battle armor di tangannya. Bibir Lin Suan membentuk senyuman ketika dia merasakan energi mengerikan datang dari baju besi hitam. Ini barang yang sangat bagus. Aku akan mengambilnya. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Bahkan pikiran putra suci dari segudang guntur menjadi kosong. Dia tidak tahu bagaimana Lin Suan berhasil. Dia mengenali pemuda berpakaian kuning itu, dan dia adalah murid jenius dari klan besar di wilayah utara. Terlebih lagi, dia memiliki black loak battle armor yang diturunkan oleh sosok kuat di keluarganya. Dapat dikatakan bahwa pertahanannya tidak ada bandingannya. Bahkan dia akan kesulitan untuk membunuhnya. Namun kini, pemuda berpakaian kuning itu telah terbunuh. Terlebih lagi, dia terbunuh dengan begitu mudahnya. Bahkan tidak ada perlawanan apapun. Sial, apa yang terjadi sebelumnya? Semua orang kaget dan bingung. Pasalnya, mereka tidak tahu apa yang terjadi saat itu yang menyebabkan pemuda berbaju kuning itu benar-benar menyerah untuk melawan. Saat mereka bingung, di sisi lain, Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menghapus jejak jiwa pada baju besi. Kemudian, dengan lambayan tangannya, armor itu dengan cepat membesar dan menutupi tubuhnya. Bas dengungan-dengungan. Armor pertempuran hitam berkembang dengan cahaya, mengambil bentuk tubuh Lin Suan. Kemudian, ia berkedip dengan cahaya sedingin es. Haha, ini memang barang bagus. Lin Suan sangat gembira. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan armor perang ini. Sebelumnya, bahkan tinju naga hitam miliknya tidak dapat dengan mudah menimbulkan kerusakan padanya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya baju besi ini. Dia takut dengan baju perang ini, dia bisa menahan serangan sosok yang kuat. Lin Suan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan sosok yang kuat sekarang. Saat berikutnya, dia berbalik untuk melihat ke depan dan berkata dengan suara dingin. Siapa lagi yang memiliki harta di tangannya? Kirimkan kepada saya. Hari ini, aku akan mengambil semuanya. Sejujurnya, dia sangat bahagia hari ini karena orang-orang yang mengikuti Putra Suci Guntur Segudang untuk memburunya semuanya adalah orang-orang jenius yang kuat. Setiap orang memiliki harta di tangan mereka. Dan beberapa harta karun ini sangat berguna baginya, seperti Black Cloak Battle Armor. Jika dia bisa mendapatkannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya lagi. Bahkan jika dia membunuh Putri Suci segala permulaan di masa depan, itu akan sangat meningkatkan peluangnya untuk menang. Oleh karena itu, Lin Suan sangat senang. Mendengar kata-kata Lin Suan, orang-orang di depan terdiam. Karena dia telah membunuh dua orang jenius yang kuat berturut-turut dan menunjukkan kekuatannya yang kuat, mereka harus menganggapnya serius. Namun, beberapa orang tidak bisa tidak berpikir bahwa dia terlalu sombong. Sialan, beraninya dia begitu sombong. Aku akan membunuhnya. Pada saat ini, seseorang akhirnya mau tidak mau bersiap untuk mengambil tindakan. Itu adalah seorang pria parubaya yang telah mencapai usia 7 atau 800 tahun. Dia termasuk generasi tua dan sangat kuat. Dia jauh dari sebanding dengan raja muda biasa. Melihat pakar generasi tua mengambil tindakan, banyak orang menghela nafas lega. Karena mereka tahu bahwa kekuatan pria parubaya itu sungguh menakutkan. Mereka mengira pihak lain tidak akan bisa memblokirnya. Pria parubaya itu berambut biru dan berpakaian hitam. Dia melangkah maju. Langkah kakinya begitu berat hingga kehampaannya bergetar seolah-olah ada gunung yang berjalan di udara. Setelah pria parubaya itu keluar, dia membawa aura yang kuat. Namun, putra suci dari segudang guntur masih khawatir, jadi dia menyerahkan tombak Dewa Neraka di tangannya. Senior, gunakan ini sebagai senjata. Kalau begitu, aku akan meminjamnya dulu. Pria parubaya berambut biru mengambil tombak Dewa Neraka dengan cibiran di wajahnya yang dipahat. Nak, untuk bisa mati karena artefak ini, kamu harus bangga. Kamu harus tahu bahwa tombak Dewa Neraka ini sangat menakutkan. Ia telah membunuh lebih dari satu sosok yang kuat. Apa? Itu benar-benar harta karun itu. Setelah mendengar ini, para raja di sekitarnya melebarkan mata karena terkejut dan ketakutan. Sebelumnya, mereka merasa tombak hitam itu sangat familiar, namun mereka tidak menyangka asal-muasalnya begitu menakutkan. Memang benar, tombak Dewa Neraka sangat jahat. Warnanya hitam pekat seperti batu giyok hitam, dan mereka tidak tahu terbuat dari bahan apa. Selain itu, itu diukir dengan tanda daum misterius yang mengalir dengan cahaya dingin. Itu bisa dengan mudah merobek kekosongan itu dengan goyangan lembut. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan tombak Dewa ini jika diaktifkan dengan kekuatan sihir yang besar. Ia telah membunuh sosok yang kuat sebelumnya. Di sisi lain, Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia secara alami bisa merasakan aura mengerikan dari tombak Dewa Hitam. Saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang iblis 9 kegelapan dan siap bertarung dengan seluruh kekuatannya. Bocah tidak berguna, jangan melawan. Dengan kekuatanku dan tombak Dewa Neraka, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Melihat Lin Suan menghunus pedangnya dan masih ingin melawan, pria parubaya berambut biru itu menunjukkan ekspresi jijik. Dalam kondisinya saat ini, dia yakin bisa melawan sosok yang kuat, apalagi seorang anak muda. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia siap menyerang Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan juga mulai bergerak. Saat berikutnya, Lin Suan mengambil langkah maju. Kemudian, seluruh kehampaan mulai bergetar dengan cepat seolah-olah sedang ditekan oleh gunung besar. Ia tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Tidak hanya itu, gelombang pedang tajam meletus dari tubuh Lin Suan dan menyapu ke segala arah. Energi yang menakutkan menyebabkan wajah orang-orang di sekitarnya berubah. 1850. Tidak hanya itu, gelombang pedang tajam meletus dari tubuh Lin Suan dan menyapu ke segala arah. Energi yang menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Huh. Di sisi berlawanan, pupil mata pria parubaya berambut biru menyusut. Dia secara alami bisa merasakan bahwa kekuatan Lin Suan telah meningkat lagi. Ini sulit dipercaya baginya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus bertindak cepat. Ledakan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia melambaikan tombak hitam di tangannya dan mengubahnya menjadi bayangan iblis yang menyerang Lin Suan. Tombak dewa neraka berwarna sangat hitam dan membawa kekuatan iblis aneh yang sepertinya mampu membunuh dewa dan Buddha. Ledakan. 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 Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu runtuh dengan cepat. Tombak hitam itu membawa api tak terbatas yang menyelimuti seluruh langit. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan pedang iblis 9 kegelapan di tangannya. Lalu, dia menebas ke depan. Berdengung. 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 Pedang iblis 9 kegelapan mengembang tertiup angin dan berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Itu seperti gunung hitam yang sangat berat. Pedang itu diukir dengan tanda iblis yang berisi aura pembunuh tertinggi. Pedang iblis yang menakutkan. Semua raja di sekitarnya sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka menyadari bahwa pedang iblis di tangan Lin Suan terlalu menakutkan. Tampaknya tidak lebih lemah dari tombak dewan raka. Sial, siapa anak ini? Kenapa dia punya begitu banyak harta di tangannya? Pedang iblis setidaknya merupakan harta karun tingkat bumi tingkat atas, atau bahkan lebih kuat. Untungnya, Taois setan biru menggunakan tombak dewan raka. Jika tidak, pertempuran ini tidak dapat diprediksi. Diskusi pun pecah. Jelas, semua orang terkejut dengan langkah Lin Suan. Ledakan. Di medan perang, Lin Suan melambaikan pedang iblis sepanjang ratusan kaki dan dengan cepat berdiri. Seluruh langit runtuh dalam sekejap. Cahaya tombak hitam yang menakutkan dan nyala api yang tak terbatas mulai bergetar hebat. Lalu, keduanya bertabrakan. Ledakan. 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 Seperti petir, energi mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, bahkan ekspresi miriat Tandar Sein pun berubah. Untungnya, sebelum dia datang, dia telah memasang formasi berlapis-lapis di sekitar area tersebut, yang mampu menyembunyikan auranya. Kalau tidak, hanya getaran ini saja yang akan membuat khawatir semua ahli di seluruh kota awan ungu. Jika makhluk perkasa seperti para penggarap kuno datang, mereka pasti akan melindungi Lin Suan. Saat itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di depannya, Lin Suan menebas delapan kali berturut-turut. Pedangki hitam besar membelah semua api dan lampu tombak yang memenuhi langit. Melihat pemandangan ini, pria parubaya berambut biru tidak dapat mempercayainya. Fakta bahwa pihak lain mampu melawannya sungguh sulit dipercaya. Sial, siapa anak ini? Dia sebenarnya sangat kuat. Wajah pria parubaya berambut biru itu berubah muram. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pihak lain. Kekuatan pihak lain benar-benar menakutkan dan tidak kalah dengan miliknya. Selain itu, pedang iblis yang menakutkan itu setara dengan tombak Dewan Raka. Pertarungan ini bisa dikatakan merupakan pertarungan sengit antara naga dan harimau, dengan kedua belah pihak berimbang. Namun, tidak lama kemudian, wajah pria parubaya itu menjadi semakin gelap. Dia menyadari bahwa kekuatan lawannya semakin kuat, dan lengannya semakin mati rasa. Tombak Dewan Raka di tangannya hampir terbang. Ini benar-benar mengejutkannya. Nak, aku benar-benar marah sekarang. Pertarungan ini sudah berakhir. Pria parubaya berambut biru itu meraung dan memegang tombak Dewan Raka dengan kedua tangannya. Pada saat berikutnya, dia menggunakan tombak Dewan Raka sebagai pedang panjang dan menebasnya dengan keras. Berdengung. Bayangan iblis hitam membubung ke langit seperti matahari hitam dan dengan cepat menyelimuti linsuan. Kekuatan agung melonjak dan tak terbayangkan. Cahaya dan bayangan itu seperti sungai yang mencapai sembilan langit. Itu tidak ada habisnya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ekspresi linsuan dingin saat dia melambaikan pedang iblis sembilan kegelapan di tangannya. Segera, serangkaian jejak misterius muncul, membawa aura pembunuh yang membubung ke langit. Ladang pedang naga muncul dan menyelimuti sekeliling. Pedang ki yang memenuhi langit seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai, menembus kehampaan. Pembelah langit. Pembelah bumi. Pemusnahan setan. Pada saat yang sama, linsuan menebas tiga pedang ki. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke depan. Ketiga pedang ki ini dipahami oleh linsuan dari pedang raksasa di dunia mistis bulan miring. Kekuatannya sangat mengerikan dan dapat menghancurkan para ahli di dunia. Pada saat ini, ketika dia menggunakannya, itu bahkan lebih kuat. Berdengung. Pedang pertama mematahkan tombak bayangan hitam yang memenuhi langit. Pedang kedua langsung menghempaskan tombak Dewan Raka. Pedang ketiga memotong pria parubaya berambut biru menjadi dua bagian. Setelah pedang ketiga, semuanya lenyap. Kedua bagian mayat itu jatuh ke tanah dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Tombak Dewan Raka jatuh dari langit dan menusuk ke tanah, gemetar tanpa henti. Saat bergoyang, retakan mulai muncul di sekitar kehampaan. Awalnya, linsuan ingin merebutnya, tetapi Tausan Thunder Sein lebih cepat. Itu adalah hartanya dan dia tidak bisa kehilangannya. Jadi dia terus mengawasinya. Ketika tombak Dewan Raka terlempar, dia sudah bergerak dan dengan cepat merebut kembali tombak Dewan Raka. Saat berikutnya, wajahnya muram. Sambil memegang tombak Dewan Raka di tangannya, dia menunjuk ke depan dan berteriak dengan dingin. Kalian semua, serang bersama dan bunuh dia. Membunuh. Ketika para raja di sekitarnya mendengar perintah itu, mereka tidak lagi ragu-ragu dan meraung. Aura yang kuat melonjak dari tubuh mereka dan mereka dengan cepat menyerang ke depan. Sejujurnya, tiga pertarungan sebelumnya terlalu mengejutkan. Mereka tidak menyangka linsuan menjadi begitu kuat dan jauh melebihi ekspektasi mereka. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak ada yang bisa menandinginya. Tapi jadi apa? Kali ini, mereka memiliki banyak raja. Jika mereka bergabung, mereka pasti bisa membunuhnya. Akhirnya kalian semua menyerang bersama. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Linsuan mendengus dingin. Kemudian, alam pedang naga dengan cepat meluas dan menyelimuti semua orang. Pedang ki yang memenuhi langit cerah dan tajam saat jatuh tanpa ampun. Nak, kamu terlalu sombong. Kamu ingin bertarung melawan begitu banyak raja sendirian. Anda sedang mendekati kematian. Ketika para raja melihat ini, mereka langsung mencibir. Mereka juga membuka alam raja dan bertabrakan dengan alam pedang naga. Mereka mungkin tidak cocok untuk satu orang, tapi dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang bersama, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan bisa melawan. Kecuali lawannya benar-benar maha kuasa. Ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar, dan retakan besar muncul di kehampaan. Lin Suan mendengus dingin, jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung, dan bayangan pedang berbentuk naga muncul di depannya. Alam pedang naga juga diaktifkan secara ekstrim. Cahaya tajam itu seperti warna merah dewa yang dengan cepat menebas ke segala arah. Engah. Dalam sekejap, lima raja dikirim terbang. Retakan besar muncul di alam raja mereka, dan sepertinya mereka akan terbelah menjadi dua. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Melihat ini, kelopak mata para raja di sekitarnya bergerak-gerak. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun mereka bergabung, mereka tidak akan mampu membunuh lawan dalam sekejap. Ini terlalu mengerikan. Cepat serang bersama. Bunuh dia. Kalau tidak, tidak ada yang bisa tenang di masa depan. Seorang ahli meraung dan bersiap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Yang lainnya juga meraung.